Memasuki musim penghujan, sejumlah relawan Gunung Pati peduli melakukan pelatihan Snake Awareness. Para relawan dilatih oleh Yayasan Sioks Ular Indonesia di Aula Kantor Kecamatan Gunung Pati pada Sabtu 13 November. Hasil dari pelatihan ini sudah langsung dirasakan oleh para relawan, sebab sebelum mengikuti pelatihan, sebagian para relawan takut menyentuh ular. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng, Iwan Arifianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Iwan Halo May Silahkan dengan informasi Anda, mengapa para relawan semarang ini berlatih Snake Awareness? Oke, selamat sore rekan May dan para pemirsa Tribun Jateng. Benar ya, relawan semarang berlatih Snake Awareness. Karena memasuki musim penghujan ini, jumlah relawan semarang melakukan pelatihan sebagian atau kesadaran penanganan terhadap ular. Para relawan ya, dilatih oleh Yayasan Sejak Ular Indonesia di Aula Kantor Kecamatan Gunung Pati beberapa hari lalu. Pelatihan ini untuk memberikan edukasi, cara penanganan ancaman ular dan dampak digitannya. Apalagi ini ya, di wilayah Semarang bagian atas, seperti Gunung Pati, Mijin, Banyumani, dan sekitarnya, kondisi wilayah atau kontur daerahnya masih terdapat banyak habitat ular. Ditambah kondisi musim hujan seperti ini, atau cuaca ekstrim seperti ini, ancaman potensi ular kian besar ya. Datatan Tribun Jatung.com, sebanyak 35 laporan ular masuk ke rumah warga kota Semarang terjadi selama 2 bulan terakhir. Sehingga hal itu sangat merosakan para warga. Terakhir ada ular biton sepanjang 6 meter memasuki sebuah rumah kosong, tepatnya di Jalan Karanganyar, Gabahan, Semarang Tengah. Namun, berkat kerja para relawan, ular biton yang terhitung raksasa itu berhasil diamankan oleh relawan tanpa membunuhnya. Sehingga keahlian mengamankan ular atau snake awareness ini sangat dibutuhkan oleh para relawan di kota Semarang. Begitu, Rekan May? Iya, kemudian para relawan ini dilatih apa saja dari Sioks area Jatung? Oke, Rekan May dan Pemirsa Tribuners bisa saya jelaskan ya. Menurut trainer Sioks area Jatung, Momon Dharmonom, para relawan diberikan bekal terkait biologi ular, penanganan pada gigitan ular, identifikasi ular, dan handling ular. Pelatihan tersebut mampu memberikan bekal kepada para relawan ketika bertugas di lapangan, agar mereka mampu melakukan tindakan yang aman, baik manusianya atau reskurnya maupun bagi ular itu sendiri. Di pelatihan itu berakam jenis ular, baik berbisa maupun tidak berbisa, dihadirkan dalam pelatihan tersebut seperti ular piton, rodestoma, mukostus, dan kapunikus. Trainer Momon menyebut pelatihan tersebut diberikan secara gratis kepada para relawan, hal itu bagian dari rangkaian HUT ke-18 Siok Indonesia. Untuk wilayah Jatung sendiri, Siok juga tidak hanya memberikan pelatihan kepada relawan di Kota Semarang, namun juga di daerah lain seperti di Cilacap, Demak, Magelan, Pekalongan, dan Solo. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih Iwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!